Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Sahabat channel Crypto Farm semuanya Apa kabar teman-teman semua Semoga tetap selalu diberikan kesehatan Kelancaran dan kesuksesan selalu ya Amin Oke jadi di kesempatan kali ini Sekaligus saya minta maaf pada teman-teman ya Masalah berita yang sebelumnya Saya update di video sebelumnya Itu memang berita yang Tanggal 16 ya Tanggal sel itu yang tanggal 16 Sengaja saya update ya Karena banyak banget dari komunitas Itu menanyakan Kapan sih koin luna itu ada niat Membakar tokennya Jadi langsung saya update lagi Sekali lagi untuk teman-teman yang ingin Tahu tentang kabar-kabar terbaru Mengenai koin luna Kalau sudah pernah membaca berita itu Ya saya mohon maaf ya Sekarang ada lagi teman-teman ya Berita ini dirilis pada Tanggal 17 ya hari ini Bulan 5 2022 pada jam 8 pagi Ya mungkin untuk teman-teman yang belum membaca gitu ya Bisa menonton video ini Ya langsung saja di video ini Dikabarkan ya bahwasannya Masalah utama yang bikin Terra Luna itu anjlok Sampai ke dasar ini adalah Kendalanya teman-teman ya Yang membuat Terra Luna seperti itu gitu Aset kripto Terra Luna menjadi bahan perbincangan banyak orang Bagaimana tidak ya Harga Terra yang anjlok sampai 98% dalam satu minggu terakhir Aset kripto ini yang sempat jadi prima tuna investor itu harganya turun sampai 96,39% Dalam perdagangan 24 jam terakhir pada hari Kamis lalu Dikutip dari Coin Cup Market ya Di hari Kamis itu pas tanggal 12 bulan 5 pukul 13 WIB Terra Luna diperdagangkan di kisaran 0,32 Atau setara dengan 4.000 rupiah per koin Padahal pas sebelumnya itu mencapai 1 juta lebih ya per koinnya ya Langsung turun drastis ke dasar sampai cuma 4.000 doang Otomatis banyak orang yang sudah nyangkut disitu Bukan nyangkut lagi ya Rugi dalam banget Nah saat diterbitkan pertama kali nilainya 0,8 Ini pertama kali coin Terra Luna ini muncul per koinnya Dan sempat mencapai harga tertinggi sepanjang masa sebesar 119,55 USD per kepingnya Bayangkan dari 0,8 sampai 119 Itu kenaikan yang sangat tajam banget Bahkan pernah menjadi aset kripto dengan kapitalisasi pasar yang sangat tinggi banget Di kisaran 40 miliar dolar teman-teman Gila dasar Terus kemudian Terra Luna punya peran yang vital untuk menstabilkan harga dari stabil koin Terra Dan mengurangi volatilitas pasarnya Jadi harus segera dilakukan itu ya Saat stabil koin turun sedikit maka Terra Luna akan dibakar sebagai jalan akhir untuk menyelesaikan masalah ini Terra Stabil Coin paling populer saat ini dan satu-satunya adalah Terra USD dengan kode perdagangan USD Dikutip dari Cointex ya Terra USD sendiri ini merupakan proyek stabil koin yang dipatok dengan nilai tukar AS Jadi seimbang dengan USD Token tersebut menawarkan penyimpanan nilai lebih baik untuk menghindari volatilitas mata uang kripto Itu tujuan awalnya seperti itu Namun pengembangan pernah menawarkan target 1 koin senilai 1 dolar Awalnya tujuannya seperti itu untuk menstabilkan koin Terra Namun ternyata harga Terra USD amblas di bawah 1 dolar Hanya tinggal 0,8 Ini sangat menyedihkan Bahkan sekarang sudah turun lagi ya Pada hari Rabu di tanggal 11-nya kemarin Hanya 26 sen dolar AS Namun akhirnya menguat senilai 80 sen Tapi tetap di bawah target yang ditawarkan teman-teman Sejauh ini belum dipastikan penyebab amblasnya harga Terra USD tersebut ya Namun kejadian ini menyeret juga harga Terra Luna hingga tergelincir ke bawah Namun alasan dari Dukon ya Sang pencipta dari pembuat koin Terra ini Berusaha memperbaiki keadaan berupaya mengembalikan Terra USD ke harga target 1 dolar Caranya meningkatkan tingkat pencetakan Terra Luna yang baru ya per hari Yang ini memungkinkan pasukan stabil koin habis Ya caranya satu-satunya dengan membakar koin tersebut Saya mengerti bahwa 72 jam terakhir sangat sulit bagi Anda semua Ketahuilah bahwa saya bertekad untuk bekerja dengan Anda Untuk mengatasi krisis ini teman-teman Dan kami akan membangun jalan keluar dari ini Ungkapnya seperti dikutip dari CNBC Internasional Jadi jawaban Dukon hanya seperti itu Investor mengharapkan suntikan modal baru dengan tujuan mendorong proyek pendukung Terra USD Bahkan dilaporkan berupaya mengumpulkan lebih dari 1 dolar miliar 1 miliar dolar dalam pendanaannya Namun Kepala Internasional Pertukaran Kripto Luno Vijay Ayar mengatakan pengumuman Dukon tidak membuat meningkatnya Kepercayaan terjadi pada investor Ya memang sudah susah ya karena sudah banyak celah kekurangan di situ Mereka membiarkan sistem kehabisan tenaga dengan harapan akan investor Akan masuk kembali ketika pasokan Terra USD berlebih telah habis Kata Anyar Jadi harga Terra saya ini kan lagi murah nih Jadi mungkin kata Anyar itu Itu hanya politik belaka dari Dukon Agar banyak orang yang masuk lagi Untuk menghabiskan sisa Supply yang begitu banyak tadi ya Namun Dukon diketahui mengumpulkan Bitcoin Senilai miliaran dolar dalam Luna Foundation Ground miliknya Dengan tujuan mendukung Terra USD saat waktu krisis Ketakutannya saat ini Dukon akan membuang Bitcoin ke pasar Dan justru menghasilkan aksi jual yang sangat besar Dan itu pun sangat berpengaruh juga pada Terra Luna Terra USD tercatat sebagai pemain utama dalam algoritme Stabilcoin dengan pasokan dipergerakan 16 miliar token Padahal sektor tersebut terbilang sebagai suatu fenomena terbaru David Moreno Dorkos analis riset Crypto Campfire Menjelaskan kerapuhan dari Stabilcoin tersebut Menurutnya Terra USD itu berkembang jadi suatu yang kontroversial Dalam ekosistem Crypto Terra USD telah berkembang menjadi bagian integral dan kontroversial Dari ekosistem Crypto Kata dari David Moreno Dorkos Pada intinya Untuk coin Luna ini Penyebab harganya anjlok ya Di Terra USD tadi ya Kalau ingin memperbaiki Luna ya Harusnya mendorong dulu harga dari USD Agar naik dan stabil di 1 dolar lagi Tujuan awalnya kan pembuatan dari USD itu Hanya untuk mendampingi Terra Agar apa Coin Terra atau coin Luna ini Apabila ditukar dengan USD Itu harganya sama 1 dolar Tujuannya itu Namun apa Harga USD nya anjlok Dan otomatis Harga dari Terra Luna ini juga ikut amblas teman-teman Jadi saya harapkan untuk teman-teman semua Tetap bersabar dan hati-hati Dan untuk teman-teman yang masih nyangkut di coin Terra ini Ya bersabar aja teman-teman ya Tunggu sampai harga benar-benar membaik Dan tindakan dari DuPont Oke mungkin cukup sekian dulu untuk berita kali ini Dan kurang lebihnya saya mohon maaf Apabila masih ada kekurangan Jangan lupa sebelum menikmati video ini Teman-teman klik dulu tombol subscribe nya Dan aktifkan tanda notifikasinya Agar nanti teman-teman bisa mendapatkan info-info terbaru Oke sampai jumpa kembali di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton